Lin Li, kamu sudah mati. Fan Saoyun berpikir dengan dingin. Dia tahu bahwa tetua penegah hukum pasti bisa menemukan belatinya di batu spasial Lin Long. Dia sangat akrab dengan tanda yang terukir di belatinya. Bahkan jika penatua penegah hukum mengganggunya dan bersikeras bahwa belati itu miliknya, dia akan dapat membuktikan bahwa belati itu miliknya berdasarkan keakrabannya dengan tanda di atasnya. Dengan pemikiran itu, Fan Saoyun tanpa sadar menatap Lin Long. Dia sedikit terkejut karena Lin Long terlihat sangat tenang dan tidak terlihat khawatir sama sekali. Bagaimana Lin Long bisa begitu tenang? Fan Saoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia baru saja bertanya kepada pesuru itu dan memastikan bahwa apa yang disebut belati berharga itu benar-benar diambil oleh Lin Long. Sementara dia bingung, penatua di akun Siong Tianyun telah menggunakan kehendak ilahi untuk memeriksa batu luar angkasa Lin Long. Dia kemudian mengerutkan kening dan menatap Fan Saoyun. Apa harta karunmu itu? Dia telah mendengar Fan Saoyun mengatakan bahwa itu adalah belati yang berharga, tetapi dia tidak melihat satupun belati di dalamnya. Sebagai balasan kepada penatua di akun, itu adalah belati dengan sarungnya, Fan Saoyun buru-buru menjawab. Belati. Penatua di akun menggerakkan tangannya dan mengeluarkan belati dari batu luar angkasa Lin Long. Dia kemudian melihat ke arah Fan Saoyun dan bertanya, apakah yang ini? Tidak. Fan Saoyun menggelengkan kepalanya. Belatiku memiliki ukiran tanda di atasnya. Hanya saja tidak ada yang lain selain yang ini, kata penatua di akun. Itu tidak mungkin. Kami dengan jelas melihatnya mencurinya sekarang dan merebutnya kembali. Bagaimana mungkin benda itu tidak ada di batu luar angkasa miliknya? Fan Saoyun mau tidak mau berkata. Fan Saoyun, sebenarnya tidak ada di sana, kata penatua di akun sambil mengerutkan kening. Nada suaranya menjadi sedikit tidak menyenangkan. Penatua di akun, mohon perhatikan baik-baik lagi. Atau, Anda dapat mengeluarkan semua yang ada di dalamnya dan melihatnya. Fan Saoyun buru-buru berkata. Kenapa? Apa menurutmu aku sengaja tidak mengeluarkan belatimu? Penatua di akun mau tidak mau berkata dengan dingin. Hal ini membuat Fan Saoyun berkeringat dingin. Dia buru-buru berkata, Penatua di akun, Anda salah paham. Saya hanya khawatir. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Saat ini, Linlong tersenyum dan berkata, Penatua di akun, tidak masalah. Kamu bisa mengambil semua barang-barangku atau menunjukkan batu tata ruang milikku. Kata-kata Linlong segera memenangkan hati Penatua penegakan. Anak ini tahu bagaimana berperilaku. Penatua penegakan hukum diam-diam mengangguk. Namun, bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan benda-benda di dalamnya atau menunjukkan batu tata ruang kepada orang lain? Jika dia melakukan itu, bagaimana wajahnya masih tersisa? Dia adalah Penatua penegakan yang bermartabat. Kata-katanya tidak perlu diragukan lagi di depan para murid ini. Dia berkata dengan dingin, Tidak perlu. Saya adalah Penatua penegakan yang bermartabat. Saya secara alami adil dan adil. Mengapa saya membutuhkan mereka untuk memverifikasinya lagi? Penatua penegakan? Karena benda itu tidak ada di batu luar angkasa ini, kemungkinan besar dia memiliki batu luar angkasa lainnya. Fan Saoyun buru-buru berkata ketika dia melihat Penatua penegakan akan menghukumnya. Ini mungkin terjadi. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Fan Saoyun, Tetua disiplin Siong Tianyun hanya bisa menganggupkan kepalanya. Setelah itu, dia melihat ke arah Lin Long dan bertanya, Apakah kamu punya batu tata ruang lainnya? Tetua, aku tidak membawa batu luar angkasa lagi, jawab Lin Long. Dia benar-benar berbohong, Fan Saoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mendengar perkataan Fan Saoyun, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Penatua penegakan, Anda dapat mencari saya. Penatua penegakan, biarkan aku melakukannya. Pada saat ini, seseorang di samping Penatua penegakan berkata, Sebelumnya, selain Penatua penegakan, ada beberapa murid lain di aula penegakan. Baiklah, Penatua penegakan segera mengangguk. Orang itu segera berjalan ke depan dan mencari di tubuh Lin Long. Segera, dia selesai mencari dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki batu luar angkasa lainnya. Pencarian tersebut sebenarnya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan apakah ada batu luar angkasa lain di tubuh Lin Long. Bagaimana mungkin tidak ada? Dengan pemikiran ini, Fan Saoyun mau tak mau berkata, Penatua penegakan hukum, aku menyarankan agar kakak senior Xiao Bo menggeledahnya. Fan Saoyun, kamu baru saja meragukan tetua ini, dan sekarang kamu meragukan kakak seniormu Mohui. Kamu benar-benar berani. Apakah menurutmu ini adalah keluarga Fanmu? Mendengar kata-kata Fan Saoyun, Si Yong Tianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Penatua penegakan hukum, menurutku lebih baik jika ada satu orang lagi yang mencari. Lagi pula, kakak senior Mohui mungkin melewatkan sesuatu. Fan Saoyun buru-buru berkata, Namun, dia diam-diam mengutup dalam hatinya. Untuk apa kamu begitu sombong? Jika ini di luar Akademi Singwu, Tuan Muda ini pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Pada saat ini, orang lain di samping Si Yong Tianyun menghampirinya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Mendengar kata-kata orang itu, Si Yong Tianyun mengerutkan kening, lalu memandang Fan Saoyun dan berkata, Saya mendengar bahwa Penatua Han Ki Sheng dari Akademi Kami memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Fan Anda. Itu benar. Fan Saoyun mau tidak mau berkata dengan bangga, sebenarnya, bukan hanya Penatua Han Ki Sheng, ada juga beberapa tetua lain yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Fan kami. Ayah bahkan mengatakan bahwa jika saya diintimidasi di Akademi, saya bisa mencari para tetua ini kapan saja dan meminta bantuan mereka. Sejujurnya, meskipun Si Yong Tianyun tidak mengatakan apapun, dia sudah mengambil keputusan. Jika Si Yong Tianyun benar-benar menilai dia bersalah, dia pasti akan mencari bantuan Han Ki Sheng dan yang lainnya. Oh, jadi maksudmu kamu sudah meminta mereka untuk berurusan denganku? Si Yong Tianyun berkata dengan dingin. Penatua penegakan hukum, kamu pasti bercanda. Aku hanya merasa kamu tidak adil. Beraninya aku berurusan denganmu, kata Fan Saoyun. Karena semuanya sudah seperti ini, dia tentu saja tidak keberatan mengatakannya dengan lantang. Demi Han Ki Sheng dan para tetua lainnya, aku akan memberimu kesempatan, kata Si Yong Tianyun dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada orang di sampingnya, pergi, panggilkan aku Penatua Han Ki Sheng. Ya, orang itu menjawab dan bergegas pergi. Melihat situasi ini, wajah Fan Saoyun langsung menampakkan senyuman. Dia merasa Si Yong Tianyun pasti memiliki hubungan dengan Lin Long, itulah sebabnya dia tidak menemukan belati itu sebelumnya. Jika Han Ki Sheng datang, dia pasti akan menemukan belati itu berdasarkan hubungannya dengan keluarga Fan. Ketika saatnya tiba, Lin Li pasti akan mendapat masalah. Nak, jangan berpikir bahwa hubunganmu kuat. Keluarga Fan bukanlah sesuatu yang bisa anda tangani sama sekali. Fan Saoyun berpikir dengan dingin. Segera, seorang tetua buru-buru masuk ke aolah penegakan hukum. Dia melirik pemandangan itu, lalu ke Fan Saoyun beberapa kali sebelum melihat ke arah Si Yong Tianyun. Penatua penegakan, ada apa? Seperti ini, barang-barang Fan Saoyun dicuri, dan dia curiga bahwa murid bernama Lin Li inilah yang mencurinya. Dia mengatakan bahwa barang itu ada pada Lin Li, tetapi setelah saya periksa, saya tidak menemukan apapun pada Lin Li. Saat ini, Fan Saoyun tidak mau, dan mengatakan bahwa saya tidak adil. Saya pikir anda memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Fan, jadi saya memanggil anda ke sini, kata Si Yong Tianyun langsung. Penatua Han, tentu saja saya tidak mempertanyakan penatua penegakan. Saya hanya merasa lebih baik memiliki dua penatua di sini, kata Fan Saoyun. Itu benar. Han Kisheng mengangguk. Setelah memahami seluk-beluk masalah ini, dia segera berkata, penatua penegakan, dari mana kita harus mulai? Jika itu orang lain, dia tidak akan peduli. Penatua penegakan dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi salah satunya adalah Fan Saoyun. Secara alami, dia akan ikut campur dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan manfaat bagi Fan Saoyun. Jelas sekali bahwa penatua penegakan ingin menghukum Tuan Muda Fan, tetapi karena perkataan kakak senior, dia berubah pikiran dan langsung memanggil penatua Han. Dia mungkin menyadari bahwa Tuan Muda Fan tidak mudah untuk dihadapi, jadi dia berubah pikiran. Dia memanggil penatua Han karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri, jadi dia menggunakan penatua Han untuk menangani Lin Li. Kali ini, giliran Lin Li yang mendapat masalah. Semua orang di sekitarnya memiliki pemikiran yang sama. Sejauh yang mereka tahu, Lin Long pasti akan dicap sebagai pencuri. 1382 Penatua Han, karena Anda memiliki keraguan seperti itu, Anda akan bertanggung jawab atas pemeriksaan baru, jawab penatua di akon Xiong Tianyun. Kalau begitu, aku akan bertanggung jawab. Han Kisheng mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Fan Saoyun dan bertanya, Fan Saoyun, kamu bilang ada sesuatu yang dicuri oleh Lin Li. Ada apa? Itu adalah belati rune, itu adalah harta yang diberikan ayahku pada hari ulang tahunku tahun lalu, jawab Fan Saoyun. Jika aku menemukannya, bisakah kamu mengenalinya? Han Kisheng bertanya lagi. Jika penatuan menemukannya, saya dapat mengenalinya. Saya dapat menjamin bahwa Lin Li tidak mengetahui situasi pada belati tersebut, karena belati tersebut memiliki sarungnya. Tidak mungkin bagi Lin Li untuk melepas sarungnya dalam waktu sesingkat itu. Kata Fan Saoyun. Itu akan mudah. Han Kisheng mengangguk dan bertanya lagi, apakah kamu yakin itu benar-benar dicuri olehnya? Han Kisheng menunjuk ke arah Lin Long. Saya yakin, dan saya yakin belati itu ada padanya. Selama penatuan menggeledah tubuhnya, Anda pasti akan menemukan belati itu, kata Fan Saoyun dengan pasti. Penatuan, saya baru saja berselisih paham dengan Fan Saoyun. Saya mencari batu luar angkasa Lin Li, tetapi saya tidak menemukan apapun di dalamnya. Saya juga mengirim seseorang untuk mencari tubuh Lin Li, tetapi mereka tidak merasakan keberadaan batu luar angkasa. Batu, kata Siong Tianyun. Kalau begitu, aku akan mencarinya lagi. Dengan begitu, penatuan Diakon, Fan Saoyun, dan Lin Li juga akan yakin, Han Kisheng segera mengangguk. Penatuan, batu luar angkasa Lin Li ada di sini. Saat ini, Siong Tianyun menunjuk ke meja di depannya. Batu luar angkasa telah diletakkan di atas meja selama ini, dan mata semua orang tertuju padanya. Fan Saoyun tentu saja tidak khawatir Siong Tianyun telah mencurinya. Kalau begitu biarkan aku melihat batu luar angkasa ini dulu, kata Han Kisheng sambil mengambil batu luar angkasa. Begitu dia mengambilnya, dia segera menggunakan akal ilahi untuk merasakannya. Itu pasti ada di dalam, penatuan pasti akan menemukannya. Melihat ekspresi serius Han Kisheng, Fan Saoyun tidak bisa tidak berpikir. Namun, setelah beberapa saat, Han Kisheng mengerutkan kening dan berkata, tidak ada belati di batu luar angkasa ini. Siong Tianyun yang diambil Siong Tianyun sebelumnya tidak dikembalikan. Sekarang, jelas bahwa Han Kisheng tidak menemukan pisau pendek lain di dalamnya. Bagaimana mungkin, belati itu seharusnya ada di dalam. Fan Saoyun tidak bisa menahan tangisnya saat mendengar kata-kata Han Kisheng. Sebenarnya tidak ada, tidak ada pisau pendek di dalamnya. Han Kisheng menggelengkan kepalanya lagi. Melihat Han Kisheng seperti ini, Fan Saoyun hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa dengan hubungan Han Kisheng dengan keluarga Fan, Han Kisheng pasti tidak akan memihat Lin Long. Dengan kata lain, belatinya sebenarnya tidak ada di batu tata ruang. Dia segera berkata, kalau begitu, belati itu pasti masih ada pada Lin Li. Dia seharusnya membawa batu luar angkasa lain bersamanya. Fan Saoyun hanya bisa berpikir bahwa tidak ada batu tata ruang. Saya akan menggunakan kehendak ilahi saya untuk merasakan Lin Li lagi untuk melihat apakah ada batu luar angkasa, kata Han Kisheng. Dengan itu, dia berjalan ke arah Lin Long dan menggunakan divine sensenya untuk merasakan lingkungan sekitar Lin Long. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya lagi. Lin Long tidak membawa batu luar angkasa. Mendengar ini, wajah Fan Saoyun menjadi semakin jelek. Dia buru-buru berkata, penatuahan, jika itu masalahnya, dia pasti menyembunyikannya di suatu tempat di tubuhnya. Dengan itu, dia menatap tubuh Lin Long. Lin Li, apakah kamu bersedia membiarkan orang tua ini menggeledah tubuhmu? Han Kisheng segera menatap Lin Long dan bertanya. Tidak perlu menggeledah tubuhku, aku hanya perlu melepas pakaianku, dan semua orang akan bisa melihatnya. Lin Long tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Han Kisheng mengangguk. Lin Long segera melepas jubah panjangnya. Setelah dia melepasnya, semua orang secara alami memandangnya. Namun, mereka tidak melihat belati apapun. Aneh, itu jelas-jelas ada padanya. Kenapa hilang? Fan Saoyun merasa cemas. Lin Li, apa yang ada di tanganmu? Han Kisheng tiba-tiba bertanya. Tangan Lin Li, mendengar kata-kata Han Kisheng, semua orang melihat ke tangan Lin Long. Namun, mereka hanya melihat cincin hitam di tangan Lin Long. Mereka tidak melihat hal lain. Lin Long tersenyum, dan berkata, Elder Han, kamu sedang membicarakan tentang cincin ini, kan? Ya, Han Kisheng mengangguk. Itu hanya sebuah cincin. Lin Long tersenyum. Kelihatannya seperti cincin, tapi aku terus merasa itu aneh. Bolehkah aku melihatnya? Han Kisheng bertanya. Tentu saja. Lin Long mengangguk, lalu melepas cincin itu dan menyerahkannya. Han Kisheng segera mengambil cincin itu dan melihatnya dengan serius. Dia tidak hanya melihatnya, tapi dia juga menggunakan kehendak ilahi untuk merasakannya. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan pada cincin yang tampak biasa ini? Melihat tindakan Han Kisheng, semua orang di sekitar menjadi sangat bingung. Han Kisheng tidak sedang melihat cincin biasa, melainkan cincin luar angkasa Rune. Sebelumnya, belati Fan Saoyun juga ditempatkan di Rune Space Ring ini oleh Lin Long. Sebelumnya, Lin Long tidak bisa membuka Rune Space Ring. Namun, setelah meminumpil peningkat key level 2, dia mengetahui bahwa dia sebenarnya bisa melihat ke dalam Rune Space Ring dan mengeluarkan atau menyimpan barang-barang. Namun, dia hanya bisa mengeluarkan beberapa hal kecil. Dia tidak bisa mengeluarkan benda-benda seperti Rune Puppet atau Flame Beast sama sekali. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan benda-benda ini, sudah bermanfaat bagi Lin Long untuk bisa melakukannya. Sebelumnya, ketika dia mengetahui bahwa Xiaobo dan Fan Saoyun bersekongkol, dia langsung memasukkan belati itu ke dalam Rune Space Ring agar dia tidak takut ketahuan. Namun, dia tidak menyangka Han Kisheng akan curiga terhadap Rune Space Ring. Mungkinkah belati itu ada di dalam cincin ini? Ku rasa tidak, cincin ini tidak terlihat seperti batu luar angkasa. Pada saat ini, para murid di sekitarnya secara alami berdiskusi dengan suara pelan. Meskipun mereka tahu bahwa cincin itu bukanlah batu luar angkasa, Fan Saoyun berharap Han Kisheng akan menemukannya. Namun, Han Kisheng menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Namun, dia tidak mau menyerah. Sebaliknya, dia menyerahkan cincin itu kepada Xiong Tianyun, dan berkata, Penatua Diakon, lihatlah. Diakon Penatua mengangguk, lalu mengambil cincin itu dan menggunakan kehendak ilahi untuk merasakannya. Namun, setelah beberapa saat, dia juga menggelengkan kepalanya. Saya tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang cincin ini. Melihat situasi ini, Lin Long diam-diam menghela nafas lega. Dia tahu bahwa ini sepenuhnya karena runik aray di dunia ini sebagian besar didasarkan pada Taiking Runes, yang terlalu berbeda dari runik aray di Rune Space Ring. Kalau tidak, dia pasti bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada Rune Space Ring. Karena kita tidak dapat menemukan belati itu, itu berarti Lin Li telah dijebak, kata Diakon Penatua dengan ekspresi serius. 1383 Penatua penegakan benar, Han Qisheng hanya bisa menganggupkan kepalanya. Mendengar kata-kata Han Qisheng, Siong Tian Yun segera menatap Fan Saoyun dan berkata dengan dingin, Fan Saoyun, menurut aturan Akademi Sing Wu, kamu akan dikurung di ruang bawah tanah setidaknya selama 15 hari jika kamu menuduh sesama murid secara tidak benar. Ini, mendengar kata-kata Siong Tian Yun, dahi Fan Saoyun langsung berkeringat dingin. Meskipun dia tidak takut dengan lingkungan yang keras di ruang bawah tanah, dikurung di ruang bawah tanah adalah noda pada reputasinya. Bagi tuan muda seperti dia, seorang murid jenius, itu bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Dia mengerutkan kening saat memikirkan sesuatu. Dia memandang Antek yang bertugas memasukkan belati ke tubuh Linlong, dan berkata, Leng Wei, bukankah kamu mengatakan bahwa belati itu diambil oleh Lin Li dan diletakkan padanya? Kita tidak dapat menemukannya sekarang. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak hanya berusaha mengalihkan kesalahan, tapi dia juga mulai membenci Leng Wei. Jika Leng Wei tidak bersikeras bahwa belati itu ada pada Linlong, dia tidak akan begitu yakin. Tuan muda Fan, belati itu benar-benar diambil olehnya, kata Leng Wei dengan wajah sedih. Dia ingat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Belati di tangannya ditarik oleh Linlong. Kamu masih berbohong, Fan Saoyun berkata dengan marah. Fan Saoyun, aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu melihatku mengambil pisau itu dengan mata kepalamu sendiri. Mengapa kamu menyalahkan Leng Wei sekarang? Linlong berkata dengan tenang. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Fan Saoyun ingin menyalahkan Leng Wei? Tentu saja, dia harus mengungkitnya. Lin Li benar. Fan Saoyun, kamu bersikeras bahwa kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mengapa kamu mengubah kata-katamu sekarang? Kata Siong Tian Yun sambil mengerutkan kening. Jika Fan Saoyun tidak meragukannya, dia pasti tidak akan setuju dengan Linlong. Namun, karena Fan Saoyun, dia tentu ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat Fan Saoyun jijik. Penatua penegakan, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya terlalu mempercayai Leng Wei, Fan Saoyun buru-buru berkata. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu jelas-jelas menjebak Lin Li dengan mengatakan kata-kata seperti itu tanpa bukti apapun. Oleh karena itu, kamu tidak akan bisa lolos dari penjara 15 hari. Sedangkan untuk Leng Wei dan yang lainnya, itu sama saja. Kata Siong Tian Yun dingin. Elder Han, mendengar kata-kata Siong Tian Yun, Fan Saoyun buru-buru melihat ke arah Han Kisheng. Ini adalah kebenarannya. Kita hanya bisa melakukan apa yang dikatakan oleh tetua penegak hukum, kata Han Kisheng tanpa daya. Dia tahu bahwa Siong Tian Yun sengaja mempersulit Fan Saoyun. Dengan buktinya, bagaimana dia bisa menyangkal Siong Tian Yun? Bagaimanapun, Siong Tian Yun adalah penatua penegakan. Teman-teman, segera tangkap Fan Saoyun dan yang lainnya. Perintah Siong Tian Yun dengan tegas. Segera, Fan Saoyun dan yang lainnya ditangkap, termasuk Siaobo. Sebagai kakak senior dan pemimpin tim penegak hukum, Siaobo tentu saja malu ditangkap seperti ini. Namun, apa yang bisa dia lakukan saat ini? Tentu saja tidak sesederhana ditangkap saja. Jabatannya sebagai kapten penegak hukum pasti dicabut karena kejadian ini. Bisa dikatakan dia mengalami kerugian ganda. Kemudian, mereka dibawa ke ruang bawah tanah Akademi Sing Wu. Berita ini segera menyebar ke seluruh Akademi Sing Wu. Apakah Lin Li benar-benar mencuri pedang Fan Saoyun? Menurut pendapatku, kemungkinannya kurang dari sepuluh persen. Lagi pula, penatua penegakan dan penatuahan tidak menemukan apapun pada Lin Li. Jelas, Fan Saoyun dan yang lainnya bekerja sama dengan Siaobo untuk menjebak Lin Li. Ini membuatku merasa aneh. Karena mereka gagal menjebak Lin Li, mengapa Fan Saoyun dan Siaobo pergi ke tetua penegakan? Siapa yang tahu, saya khawatir Siaobo ingin menangkap Lin Li menggunakan posisinya sebagai kapten penegak hukum. Dia tidak menyangka bahwa dia akan pergi ke penatua penegakan. Tidak hanya dia pergi ke penatua penegakan, penegakan penatua tidak membantu mereka. Apa lagi yang bisa mereka lakukan selain mati? Tampaknya penatua penegakan benar-benar adil. Dengan Siong Tian Yun sebagai penatua penegakan di Akademi Kami, Akademi Kami tidak akan takut dengan kasus yang salah. Haha, maka Fan Saoyun dan Siaobo akan menjadi terkenal di masa depan. Mendengar berita ini, orang-orang di Akademi Sing Wu tentu saja mendiskusikannya. Kebanyakan orang merasa Fan Saoyun dan Siaobo menjebak Lin Li. Hanya sedikit orang yang berada di pihak mereka. Karena itu, banyak orang di Akademi Sing Wu mengetahui keberadaan Lin Li. Li Han juga mengetahui hal ini. Setelah mengetahui hal ini, dia secara alami memiliki rasa takut yang masih ada. Jika dia pergi bersama Fan Saoyun, dia pasti akan dikurung di penjara bawah tanah seperti Fan Saoyun dan yang lainnya. Tuan Muda Fan dan kakak senior Siaobo pasti ingin menjebak Lin Li, tetapi entah bagaimana Lin Li berhasil melarikan diri. Li Han berpikir dalam hati. Dia tahu tentang konflik antara Fan Saoyun dan Lin Long, jadi dia secara alami tahu bahwa Fan Saoyun mencoba menjebak Lin Li. Begitu saja, masalah ini berlalu. Beberapa hari kemudian, seorang guru berusia empat puluhan tiba-tiba mendatangi penatua penegakan Siong Tianyun. Mentor Lei Yu, ada apa? Siong Tianyun mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi cemas di wajah mentornya. Saat dia berbicara, dia memandang pria tua berusia enam puluhan di samping Lei Yu dengan bingung. Orang tua ini jelas bukan dari Akademi Sing Wu. Penatua penegakan, ini ayahku, Lei Peng. Lei Yu tidak menjawab, tapi pertama-tama memperkenalkan lelaki tua di sampingnya. Jadi itu senior Lei Peng. Siong Tianyun segera mengangguk. Penatua penegakan hukum, jangan berdiri di atas upacara, kata Lei Peng buru-buru. Keluarga Lei jauh dari kota Sing Wu, dan itu bukanlah keluarga besar. Oleh karena itu, Lei Peng tentu saja tidak berani meremehkan Siong Tianyun, penatua penegakan Akademi Sing Wu. Karena senior Lei Peng datang ke sini secara pribadi, pasti ada sesuatu yang penting, bukan? Siong Tianyun bertanya lagi. Lei Yu segera berkata dengan ekspresi serius, seperti ini. Ayahku mengetahui bahwa lilin yang melambangkan nasib adik laki-lakiku Leo di keluarga telah padam. Dia tahu bahwa Leo kemungkinan besar sudah mati, jadi dia bergegas ke Sing Wu. Akademi, setelah mencari kota Sing Wu, saya tidak menemukan jejak Leo, jadi saya hanya bisa mencari Anda, penatua penegakan. Saya ingin meminjam kekuatan tim penegakan untuk mencari keberadaan Leo. Apa? Hal seperti itu benar-benar terjadi. Mendengar ini, Siong Tianyun terkejut. Kita harus tahu bahwa Leo juga seorang murid yang menjadi fokus pengasuhan Akademi Sing Wu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut sekarang karena dia sudah mati? Kalau begitu aku akan segera pergi menyelidiki dan melihat apa yang sebenarnya terjadi, kata Siong Tianyun segera. Siong Tianyun segera menemukan beberapa kapten tim penegakan dan meminta mereka melakukan yang terbaik untuk mencari keberadaan Leo. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia secara pribadi pergi ke aolah misi dan memeriksa informasi Leo tentang misi yang dia terima. Dia ingin melihat apakah Leo baru saja keluar untuk menerima misi. 1384 Setelah menemukan informasi Leo, penatua disiplin Siong Tianyun menemukan bahwa Leo telah menjalankan misi sebelum dia menghilang. Terlebih lagi, saat dia menjalankan misi bertepatan dengan penilaian para murid baru. Jika itu masalahnya, para murid baru mungkin sudah bertemu Leo sebelum dia menghilang. Jika mereka dapat menemukannya, mereka mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk. Siong Tianyun berpikir sendiri. Tentu saja, selain murid-murid baru ini, murid-murid lain mungkin juga pernah bertemu Leo. Siong Tianyun segera memberitahu Lei Peng dan Lei Yu tentang spekulasi itu. Jika itu masalahnya, penatua penegakan hukum, bisakah kamu langsung mengumpulkan murid-murid baru ini? Lei Yu segera bertanya. Siong Tianyun menggelengkan kepalanya dan berkata, mengumpulkan mereka bukanlah masalah besar, tetapi saya baru saja membaca informasinya dan menemukan bahwa murid-murid ini sedang menjalankan misi akhir-akhir ini. Bahkan jika kita mengumpulkan mereka, kita tidak akan menjadi mampu mengumpulkan banyak orang dalam waktu singkat. Apa maksudmu, penatua disiplin? Melihat Siong Tianyun sepertinya punya ide, Lei Yu bertanya. Nanti, saya akan meminta orang-orang dari tim penegak hukum untuk menyebarkan informasi tersebut. Dengan cara ini, tidak hanya murid baru, tetapi murid lainnya juga akan segera mengetahuinya. Kita tidak perlu mengumpulkan mereka. Tentu saja, Siong Tianyun berhenti dan menatap Lei Yu dan Lei Peng. Lei Yu tidak mengerti apa maksud Siong Tianyun, jadi dia tercengang. Lei Peng, yang berada di samping, menganggup dan berkata, penatua penegakan hukum, jika ada yang bisa memberikan informasi tentang Leo, keluarga Lei saya akan menghadiahinya 200 ribu dolar Yongsu. Jika ada yang bisa menemukan Leo, keluarga Lei saya akan menghadiahinya dengan 800 ribu dolar Yongsu. Itu ide yang bagus. Kita akan segera mengetahui keberadaan Leo. Siong Tianyun segera menganggup. Alasan mengapa dia berhenti sekarang adalah wajar karena dia punya petunjuk seperti itu. Lagi pula, sebagai penatua disiplin, dia telah melihat banyak hal seperti itu dan tahu bahwa uang dapat membuat dunia berputar. Sebagai guru keluarga Lei, Lei Peng, yang akrab dengan cara-cara dunia, secara alami memahaminya. Sedangkan bagi Anda, penatua disiplin, dan para murid penegak hukum itu, keluarga Lei juga akan menghargai kerja keras Anda, tambah Lei Peng. Begitu dia selesai berbicara, Siong Tianyun segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, senior Lei Peng, tidak perlu melakukan itu. Melihat Siong Tianyun sangat serius, Lei Peng tidak terus mengatakan hal seperti itu. Selanjutnya, Siong Tianyun segera mengirim orang untuk menyebarkan berita tersebut. Tidak hanya itu, dia juga menempelkan pemberitahuan di berbagai tempat menarik di Akademi Sing Wu. Segera, semua orang di Akademi Sing Wu mengetahui bahwa Leo telah meninggal. Keluarga Lei telah menawarkan hadiah besar atas keberadaan Leo. Tidak lama kemudian, Li Han yang sedang beristirahat di kediamannya tiba-tiba mendengar ketukan tergesa-gesa di pintu. Siapa? Li Han mau tidak mau bertanya. Kakak Han, ini putra kenamku. Sebuah suara datang dari luar pintu. Mendengar suara salah satu bawahannya, Li Han segera membuka pintu dan melihat Liu Xi dan Song Hong berdiri di luar. Sebelum dia sempat bertanya apa yang sedang terjadi, Liu Xi dengan cemas berkata, Kakak Han, Kakak Senior Leo telah jatuh. Senior Leo meninggal. Li Han tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Tim penegah hukum memasang pemberitahuan yang mengatakan bahwa Kakak Senior Leo telah pergi ke Pegunungan Sing Wu untuk menyelesaikan misi sebelum menghilang. Dia tidak pernah kembali sampai klan Lei datang untuk mengatakan bahwa Kakak Senior Leo telah meninggal. Akademi Sing Wu mengetahui hal ini, kata Liu Xi. Bukankah Kakak Senior Leo baik-baik saja sebelum ini? Li Han mengerutkan kening. Dia memikirkan sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Mungkinkah ini saatnya kita melakukan penilaian? Benar, pemberitahuan itu mengatakan bahwa Kakak Senior Leo pergi menjalankan misi bertepatan dengan waktu ujian bagi kami, murid baru, jawab Liu Xi. Kalau begitu, bisakah kita menjadi orang terakhir yang menemuinya? Li Han mau tidak mau bertanya. Siapa tahu? Liu Xi berkata. Saya merasa hal itu ada hubungannya dengan Lin Li, kata Song Hong, yang selama ini diam. Itu mungkin. Li Han mengangguk, lalu berkata, saat aku bergegas ke sana bersamamu dan Song Hong dan melihat Lin Li, aku merasa itu aneh. Secara logika, Kakak Senior Leo seharusnya ada di sana saat itu. Kakak Han, apakah menurutmu Lin Li bisa menghadapi Kakak Senior Leo? Liu Xi mau tidak mau bertanya. Saya tidak berpikir Lin Li memiliki kemampuan seperti itu, tetapi jika itu adalah serangan diam-diam, maka itu berbeda, kata Song Hong. Ya, jika itu serangan diam-diam, Kakak Senior Leo mengira karena identitasnya, Lin Li tidak akan berani membunuhnya, jadi dia menjadi ceroboh. Siapa sangka Lin Li adalah orang yang kejam dan langsung menyerang Kakak Senior Leo? Kakak Senior Leo tertangkap basah dan dibunuh oleh Lin Li. Ini akan menjelaskan mengapa kami tidak melihat Kakak Senior Leo di masa lalu. Memikirkan hal ini, mata Li Han menjadi cerah. Kalau begitu, haruskah kita memberitahukan hal ini kepada sesepuh disiplin? Liu Xi segera bertanya. Mendengar perkataan Liu Xi, Li Han hanya bisa mengerutkan keningnya, lalu berkata, jika kita memberitahunya hal ini, itu juga akan berdampak buruk bagi kita, karena tidak baik bagi kita meminta orang lain untuk berurusan dengan sesama murid kita. Jika Akademi mengetahui hal ini, bahkan jika Lin Li benar-benar membunuh kita, kita pasti akan dihukum oleh Akademi. Saudara Han, itu benar, tetapi jika kita dapat mengatakan informasi yang berguna, keluarga Lei akan memberi kita hadiah. Liu Xi segera mengatakan hadiah itu di pemberitahuan itu. Apakah begitu? Setelah berpikir sejenak, Li Han berkata lagi, kalau begitu, Liu Xi, bagaimana kalau kamu memikul tanggung jawab sendirian? Saudara Han, apa maksudmu? Liu Xi sedikit bingung. Maksud saya adalah uang hadiah akan diberikan kepada Anda, dan kemudian Anda pergi ke tetua disiplin sendirian dan mengatakan bahwa Anda berjanji untuk memberikan uang kepada kakak senior Leo, dan kemudian meminta kakak senior Leo untuk mencari Lin Li, kata Li Han. Tentu saja, Li Han menginginkan perhatian Akademi dan keluarga Lei kepada Lin Long, tetapi dia tidak ingin dihukum oleh Akademi, jadi ketika dia mendengar Liu Xi menyebutkan hadiahnya, dia langsung mengatakan hal seperti itu. Tentu saja uang juga menggiurkannya, namun ia merasa tidak ada gunanya jika ia dihukum oleh pihak Akademi, jadi ia tidak ingin melibatkan diri. Ini, Liu Xi tiba-tiba ragu-ragu. Liu Xi, kamu harus memikirkannya baik-baik. Setidaknya itu 200 ribu dolar Yongsu, dan jika kamu bersedia melakukan ini, aku berjanji akan melindungimu di masa depan. Li Han melangkah maju dan menepuk bahu Liu Xi. Melihat Li Han sangat menghargainya, dan memikirkan tentang uang, Liu Xi segera berhati-hati. Saudara Han, tidak apa-apa. Lalu saya sendiri yang akan menemui sesepuh disiplin dan memberitahunya tentang masalah ini. Setelah mengatakan itu, Li Han, Liu Xi, dan Song Hong segera pergi ke balai penegakan hukum. Setelah tiba di balai penegakan hukum, Li Han dan Song Hong tidak masuk, dan hanya Liu Xi yang masuk sendirian. Lin Li, kuharap kamu tidak bisa lolos sekali ini. Melihat punggung Liu Xi, ekspresi dingin muncul di wajah Li Han. 1385 Liu Xi dengan cepat dibawa ke olah penegakan hukum oleh murid-murid Akademi Sing Wu. Apa yang kamu inginkan? Song Tian Yun langsung bertanya saat melihat Liu Xi dibawa masuk. Sebagai balasan kepada penatua penegak hukum, saya di sini untuk melaporkan beberapa informasi. Saya bertemu senior Leo beberapa hari yang lalu selama penilaian, dan saya memintanya melakukan sesuatu untuk saya, kata Liu Xi. Oh, mendengar perkataan Liu Xi, mata Song Tian Yun langsung berbinar. Selama pemberitahuan dikirimkan, ada juga beberapa murid yang datang untuk melaporkan informasi tentang Leo. Namun, mereka semua pernah melihat Leo sebelum Liu Xi. Bagaimana situasinya ketika kamu melihat Leo, dan apa yang kamu minta dia lakukan untukmu? Song Tian Yun bertanya lagi. Ketika saya melihatnya, dia sendirian. Saya pikir saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Lin Li, jadi saya memintanya untuk membantu saya menangani Lin Li. Saya memberinya 40 ribu dolar Yong Zhu sebagai kompensasi, kata Liu Xi. Lin Li, apakah itu Lin Li yang termasuk murid barumu? Song Tian Yun mau tidak mau bertanya. Itu dia, Liu Xi segera mengangguk. Song Tian Yun mau tidak mau berpikir bahwa Lin Li telah menyebabkan banyak masalah. Dia tidak tahu bahwa Liu Xi sebenarnya bersama Fan Saoyun. Namun, sepertinya tidak pantas bagimu menggunakan metode ini untuk menghadapi sesama muridmu. Song Tian Yun mengerutkan kening dan berkata pada Liu Xi dengan ekspresi serius. Meskipun dia tahu bahwa hal semacam ini biasa terjadi di Akademi Sing Wu, karena Liu Xi mengatakannya di depannya, dia tentu saja harus memberinya pelajaran. Melihat ekspresi Song Tian Yun, Liu Xi buru-buru berkata, saya hanya ingin memberi pelajaran pada Lin Li, saya tidak punya niat lain. Kita akan membicarakannya nanti. Izinkan saya bertanya, apakah Song Tian Yun pergi setelah Anda memintanya untuk berurusan dengan Lin Li? Apa yang terjadi setelah itu? Song Tian Yun bertanya lagi. Kakak senior Leo pergi mencari Lin Li dan meninggalkan bekas di sepanjang jalan sehingga aku bisa menemukannya. Ketika Liu Xi mengatakan ini, Lei Yu dan Lei Peng, yang telah menerima berita tersebut, juga masuk. Setelah mereka berdua masuk, Song Tian Yun meminta Liu Xi mengulangi apa yang baru saja dia katakan kepada Lei Peng. Mata duo Lei Peng secara alami bersinar setelah mendengar kata-kata Liu Xi. Liu Xi melanjutkan, saya mengikuti tanda yang ditinggalkan oleh saudara Leo, tetapi yang tidak saya duga adalah ketika tanda itu hilang, saya tidak bertemu dengannya, tetapi orang lain. Orang lain, siapa itu? Lei Peng dan Lei Yu bertanya berbarengan. Orang itu adalah Lin Li. Jawab Liu Xi. Apakah kamu yakin itu dia? Song Tian Yun menatap Liu Xi dan bertanya. Sangat. Liu Xi segera mengangguk. Apakah kamu bertemu Leo setelah itu? Lei Yu bertanya. Saya tidak melihat senior Leo lagi. Saya baru mengetahui bahwa senior Leo terjatuh ketika saya melihat pemberitahuan yang dipasang oleh tim penegak hukum, kata Liu Xi. Mengingat karakter adik laki-lakiku, dia akan tetap tinggal menunggu murid ini bergegas jika dia menemukan Lin Li. Dia pasti tidak akan pergi diam-diam. Namun, murid ini tidak melihat adik laki-lakiku ketika dia tiba. Titik. Saya curiga adik laki-laki saya kemungkinan besar hilang saat itu, kata Lei Yu setelah mendengar kata-kata Liu Xi. Itu sangat mungkin. Lei Peng juga mengangguk. Terlepas dari karakter Leo, jika masalah ini benar-benar seperti yang dikatakan murid ini, maka hilangnya Leo ada hubungannya dengan Lin Li, kata Xiong Tian Yun. Karena itu, Xiong Tian Yun menatap Liu Xi lagi, dan kemudian berkata dengan sangat serius, apakah masalah ini benar-benar seperti yang Anda katakan. Jika Anda berbohong, Anda tahu konsekuensinya. Semua yang saya katakan adalah benar, kata Liu Xi sambil mengangguk. Itu bagus. Xiong Tian Yun mengangguk mendengar kata-kata Liu Xi. Seberapa kuat Lin Li. Saat ini, Lei Peng memandang Xiong Tian Yun dan bertanya. Saya tidak terlalu yakin tentang hal itu. Dia adalah murid baru, jadi dia mungkin berada di level prajurit level 1, jawab Xiong Tian Yun. Prajurit level 1 sama sekali bukan tandingan adik laki-lakiku. Lei Yu mengerutkan kening, lalu memandang Xiong Tian Yun, dan berkata, Penatua Diakon, bisakah kamu memanggilnya ke sini? Dia ada hubungannya dengan masalah ini, jadi tentu saja kita bisa memanggilnya ke sini. Penatua Diakon mengangguk, dan kemudian memerintahkan orang-orang di luar untuk segera memanggil Lin Long. Segera, beberapa orang dari tim penegakan hukum datang ke pintu kamar Lin Long. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat orang-orang dari tim penegakan hukum berdiri di luar. Lin Long bertanya, Kakak senior, ada apa? Setelah tim penegakan hukum memasang pemberitahuan tersebut, Lin Long tetap tinggal di kamarnya, dan sama sekali tidak menyadari situasi di luar. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa orang-orang dari keluarga Lei telah mengetahui tentang kematian Leo, dan bahwa mereka sedang mencari Akademi Sing Wu. Karena beberapa hal, Penatua Diakon ingin saudara muda Lin mengikuti kita ke balai penegakan hukum, salah satu dari mereka segera berkata. Oke, Lin Long mengangguk. Meskipun dia tidak mengetahui secara spesifik, Lin Long secara alami tidak akan lari ketakutan saat ini. Segera, dia mengikuti orang-orang dari tim penegakan hukum ke balai penegakan hukum. Begitu dia memasuki aula penegakan hukum, dia melihat dua orang duduk di samping menatapnya seolah-olah mereka ingin menggali sesuatu dari dirinya. Dari pakaian yang mereka kenakan, Lin Long tahu bahwa pria parubaya itu adalah seorang guru dari Akademi Sing Wu. Adapun yang lebih tua, dia jelas bukan dari Akademi Sing Wu. Salam, Penatua Diakon, kata Lin Long dengan hormat setelah mengalihkan pandangannya ke Siong Tianyun. Siong Tianyun mengangguk, lalu memperkenalkan Lei Yu dan Lei Peng. Ini guru Lei Yu dari Akademi Sing Wu, dan ini adalah ayah Lei Yu, Lei Peng, kepala keluarga Lei. Setelah mendengar kata-kata Siong Tianyun, bagaimana mungkin Lin Long tidak tahu bahwa mereka berdua ada di sini untuk Leo? Ketika Lin Long membunuh Leo, dia tidak meninggalkan jejak apapun. Oleh karena itu, meskipun dia melihat mereka berdua sekarang, dia tidak khawatir. Mereka di sini untuk Leo. Leo adalah adik laki-laki Lei Yu dan putra Lei Peng. Dia adalah murid Akademi Sing Wu yang cukup terkenal. Kamu harus mengenalnya, lanjut Siong Tianyun. Kakak senior Leo, aku sudah lama mendengar nama bagusnya. Lin Long menganggup dan berkata. Saat ini, Lei Yu tidak bisa menahan diri lagi. Dia memandang Lin Long dan berkata dengan sengit, Lin Li, Leo telah meninggal. Kamu pasti sudah mengetahui hal ini sebelum kita mengetahuinya, bukan? Guru Lei Yu, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti sama sekali, kata Lin Long, berpura-pura tertegun. Sebagai Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan menyerahkan dirinya hanya karena perkataan orang lain. Begini, Leo sudah meninggal beberapa hari terakhir ini. Kami curiga kematian Leo ada hubungannya denganmu, jadi kami memanggilmu. Siong Tianyun menjelaskan. Kakak senior Leo benar-benar telah meninggal. Lin Long bertanya dengan heran. Aku hanya bertanya padamu, apakah kamu ada hubungannya dengan kematian Leo? Lei Yu berteriak pada Lin Long. 1386. Instruktur Lei Yu, saya belum pernah melihat kakak senior Leo. Apa hubungannya kematiannya denganku? Lin Long mengerutkan kening. Bang! Lei Yu membanting telapak tangannya ke atas meja di depannya, lalu berdiri dan dengan marah menegur Lin Long. Kamu bohong. Saat ini, matanya dingin, tetapi Lin Long tidak takut. Dia menatap langsung ke mata Lei Yu, dan dengan tenang berkata, aku tidak berbohong. Mentor Lei Yu, silakan duduk, kata Siong Tianyun kepada Lei Yu. Mendengar perkataan Siong Tianyun, Lei Yu kembali duduk tak berdaya. Lin Li, bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu lakukan pada hari penilaian? Siong Tianyun bertanya. Tentu saja, Lin Long mengangguk, lalu Lin Long mulai berbicara tentang apa yang terjadi hari itu. Selain bertemu dan membunuh Leo, dia memberitahu orang-orang yang dia temui dan apa yang terjadi. Alasannya tentu saja karena dia khawatir penatua di Aken akan menemukan orang-orang itu untuk menghadapinya. Tentu saja, sepanjang proses, dia tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Lin Li, kamu seharusnya bertemu Leo, kan? Lei Yu bertanya setelah Lin Long selesai. Mentor Lei Yu, maaf, saya benar-benar belum pernah bertemu kakak senior Leo. Lin Long menggelengkan kepalanya. Melihat Lin Long begitu bertekad, Lei Yu memandang Siong Tianyun, dan berkata, penatua di Aken, bolehkah saya menguji darah Lin Li? Tentu saja, Siong Tianyun mengangguk, lalu berkata, namun, kamu harus membayar biayanya, Lei Yu. Tes semacam itu memerlukan dua ramuan yang relatif berharga, itulah sebabnya penatua di Aken mengatakan demikian. Penatua di Aken, jangan khawatir, kebetulan saya memiliki ramuan seperti itu, kata Lei Peng, yang berada di samping. Itu bagus, penatua di Aken itu mengangguk. Mentor Lei Yu, mengapa kamu ingin menguji darahku? Lin Long bertanya dengan tatapan bingung. Ini untuk melihat apakah Anda telah melihatnya telah mengonsumsi pil kekuatan tingkat dua dalam beberapa hari terakhir. Ramuan yang terkandung dalam pil kekuatan tingkat dua berbeda dengan pil kekuatan tingkat satu, dan dapat diverifikasi dalam jangka waktu tertentu. Siong Tianyun menjelaskan. Jadi begitu, Lin Long mengangguk. Dia telah banyak membaca akhir-akhir ini, jadi dia tentu tahu tentang hal-hal seperti itu. Dia hanya berpura-pura tidak tahu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia secara alami tidak takut dengan ujian seperti itu, karena dia belum meminum pil kekuatan ki tingkat kedua dalam beberapa hari terakhir. Hari itu ketika dia berurusan dengan Leo, dia hanya meminum pil kekuatan ki tingkat pertama. Segera setelah itu, Lei Peng mengeluarkan beberapa bahan untuk tander jade. Tander jade segera mencampurkan bahan-bahannya. Lin Long belum pernah melihat dua bahan ini sebelumnya. Namun, setelah membaca di pavilion kompendium selama beberapa hari terakhir, dia menyadari bahwa kedua bahan ini unik di dunia ini. Tidak lama kemudian, Lei yu meramu sejenis cairan obat. Cairan obat ini tampak tidak berwarna dan transparan. Lin Li, gigit jarimu dan teteskan setetes darah ke dalam mangkuk porselen, kata Lei yu kepada Lin Long setelah ramuannya selesai. Lin Long segera menghampiri Lei yu. Setelah menggigit jari telunjuknya, dia meneteskan setetes darah ke dalam mangkuk porselen yang berisi cairan obat. Dia tahu bahwa jika dia meminum pil kekuatan ki tingkat kedua, darahnya masih mengandung beberapa hasil obat dari pil kekuatan ki tingkat kedua. Meski lemah, itu cukup untuk mengganti cairan obat di depannya. Begitu darah Lin Long menetes ke dalam mangkuk porselen, pandangan semua orang segera beralih ke mangkuk porselen. Lei yu dan Lei peng secara alami berharap warna cairan obat akan berubah, karena ini berarti Lin Long memiliki kekuatan prajurit tingkat dua. Karena dia memiliki kekuatan prajurit tingkat dua, dia secara alami curiga. Namun, yang membuat keduanya mengerutkan kening adalah setelah menunggu lebih dari 10 napas, cairan obat di depan mereka masih tidak berwarna dan transparan. Tidak ada perubahan sama sekali. Ini berarti kekuatan Lin Li belum mencapai level prajurit tingkat dua, kata Siong Tian Yun saat ini. Takut Siong Tian Yun akan mengatakan bahwa Lin Long tidak curiga, Lei yu buru-buru berkata, penatua penegakan hukum, meskipun dia bukan prajurit tingkat dua, masih ada kemungkinan dia bisa membunuh Leo. Mentor Lei yu, apa maksudmu? Siong Tian Yun bertanya. Pertama, dia bisa saja melancarkan serangan diam-diam. Bagaimanapun, mereka berdua adalah murid Akademi Sing Wu. Leo mungkin berpikir bahwa karena lapisan hubungan ini, Lin Li tidak akan melakukan apapun padanya. Dalam hal ini, jika Lin Li melancarkan serangan diam-diam dan memanfaatkan kesempatan itu, sangat mungkin dia bisa membunuh Leo. Kedua, Leo mengalami kecelakaan dan terluka parah. Saat ini, dia bertemu Lin Li. Lin Li secara alami akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh Leo. Kata Lei yu. Lin Long segera membalas, Mentor Lei yu, saya tidak punya permusuhan dengan Leo. Bahkan jika saya bertemu dengannya, saya tidak akan berpikir untuk menyakitinya. Kamu tidak punya permusuhan dengannya. Beberapa orang tidak berpikir demikian. Lei yu mencibir. Saat ini, Siong Tian Yun melihat ke belakang olah penegakan hukum dan berkata, Liu Zi, keluar. Segera, seorang murid Akademi Sing Wu keluar. Orang ini adalah Liu Zi. Lin Long tentu saja tidak mengetahui nama asli Liu Zi sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa dia adalah pengikut Fan Saoyun. Sekarang setelah dia melihat Liu Zi, dia secara alami mengerti mengapa Lei yu dan Lei Peng bersikeras bahwa Liu Zi ada hubungannya dengan kematian Lei yu. Liu Zi, beritahu Lin Li apa yang terjadi, kata Lei yu begitu Liu Zi keluar. Liu Zi baru saja berada di belakang, jadi dia secara alami tahu mengapa Siong Tian Yun memanggilnya. Dia segera berkata, Lin Li, aku memberi kakak senior Leo 40 ribu dolar Yongzu dan memintanya untuk berurusan denganmu. Dia benar-benar pergi mencarimu, tetapi kemudian dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada seorang pun yang melihatnya sejak itu. Jika dia menghilang tidak ada hubungannya denganmu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Setelah mendengar apa yang Anda katakan, saya mengerti mengapa mentor Lei yu dan yang lainnya mencurigai saya. Tampaknya Tuanmu, Li Han, berada di balik ini, kata Lin Long dengan dingin. Mendengar kata-kata Lin Long, Liu Zi panik. Dia buru-buru menyangkal, aku ingin berurusan denganmu. Itu tidak ada hubungannya dengan Li Han dan yang lainnya. Lalu permusuhan apa yang saya miliki dengan Anda sehingga Anda bersedia mengeluarkan 40 ribu dolar Yongzu untuk berurusan dengan saya? Kata Lin Long. Ini, Liu Zi tidak menyangka Lin Long akan menanyakan hal ini. Selain itu, penatua penegakan hukum dan yang lainnya berada di samping. Tiba-tiba, dia panik dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lin Long segera tersenyum dan berkata, penatua penegak hukum, Liu Zi sebenarnya tidak memiliki konflik dengan saya. Orang yang memiliki konflik dengan saya seharusnya adalah Li Han. Alasan mengapa dia hanya mengirim Liu Zi ke sini sekarang adalah karena Li Han takut mengambil tanggung jawab. Penatua penegakan sudah tahu bahwa Lin Long telah menangani Li Han dan yang lainnya sendirian. Sekarang dia melihat Liu Zi tergagap, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia segera berkata dengan dingin, beraninya kamu, Liu Zi. Kamu bahkan berani berbohong padaku. Mendengar teguran tetua penegakan hukum, Liu Zi semakin panik, dan buru-buru berkata, penatua penegak hukum, ini semua adalah ide Li Han. Dia meminta saya untuk datang sendiri. Dia berjanji bahwa semua hadiah akan menjadi milik saya, dan dia akan membantu aku bahkan lebih lagi di masa depan. Kupikir akan baik jika satu orang mendapat begitu banyak hadiah, jadi. Sebelum Liu Zi selesai, Lei Yu sudah berteriak, Lin Li, jangan ubah topik. Cepat jawab apa yang dikatakan Liu Zi tadi. Leo menghilang karena dia mengikutimu, dan tidak ada yang melihatnya sejak itu. Beritahu padaku, apa yang terjadi. Siong Tian Yun juga mengangguk, dan berkata, Lin Li, jawab pertanyaan ini. Kemudian, dia melihat ke arah Liu Zi, dan berkata, adapun kamu dan Li Han menipuku, kita akan memeriksanya nanti. Mendengar perkataan Siong Tian Yun, Liu Zi langsung berkeringat dingin. Setelah suara Siong Tian Yun turun, semua orang memandang Lin Long untuk melihat bagaimana dia akan menjelaskan. 1387 Kamu bilang Leo pergi mencariku, tapi maaf, aku belum pernah melihat Leo sebelumnya, kata Lin Long langsung. Dia tentu saja tidak cukup bodoh untuk mengakui bahwa dialah yang membunuh Leo. Selain itu, pihak lain tidak memiliki bukti bahwa dia membunuh Leo, jadi dia tentu saja tidak takut. Lin Li, Leo pergi mencarimu, jadi kematiannya pasti ada hubungannya denganmu. Lei Yu berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Lei Yu, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Mentor Lei Yu, kamu salah. Leo seharusnya menghadapi binatang buas atau musuh yang kuat dalam perjalanannya mencariku. Itu sebabnya dia mati. Bagaimanapun, masalah ini pasti ada hubungannya denganmu, ulang Lei Yu. Dia tidak punya bukti apapun, jadi dia hanya bisa mengandalkan asumsi ini. Siapa sangka Siong Tian Yun yang berada di samping akan berkata, Mentor Lei Yu, apa yang dikatakan Lin Li masuk akal. Leo mungkin mengalami kecelakaan saat mencari Lin Li. Mendengar kata-kata Siong Tian Yun, Lei Yu tahu bahwa dia tidak memiliki bukti apapun, dan dia tidak bisa menghukum Lin Long hanya dengan kata-katanya. Oleh karena itu, Lei Yu menjadi tenang. Kemudian, dia melihat ke arah Siong Tian Yun, dan berkata, Penatua Diakon, bolehkah saya mencari Lin Li? Jika dialah yang membunuh Leo, dia pasti memiliki sesuatu milik Leo. Tidak apa-apa, Siong Tian Yun mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Lin Long dan menjelaskan, Lin Li, bagaimanapun juga, kamu adalah tersangka terbesar, jadi aku harap kamu dapat memahami pencarian semacam itu. Lin Long segera mengangguk. Penatua Diakon, saya mengerti. Siong Tian Yun adil dan adil, jadi dia tentu saja tidak akan mempersulitnya. Sangat bagus. Saat dia berbicara, Lei Yu segera berdiri dan berjalan ke arah Lin Long. Sebelum dia bisa berbicara, Lin Long sudah menyerahkan spes stone miliknya. Setelah menerimanya, Lei Yu segera menggunakan kehendak ilahi untuk merasakannya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang rune dari batu luar angkasa. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengamati pedang rune itu. Dia tahu bahwa Leo memiliki pedang rune. Jika Lin Long adalah orang yang membunuh Leo, maka Lin Long pasti membawa pedang rune Leo padanya. Dia lebih akrab dengan pedang rune Leo. Jika itu benar-benar ditemukan di batu luar angkasa, dia pasti bisa mengetahuinya. Namun, setelah melirik pedang rune itu beberapa kali, dia sedikit mengernyit, karena pedang rune ini bukan milik Leo. Setelah mengesampingkan pedang rune, dia terus merasakan batu luar angkasa. Namun, yang membuatnya kecewa, dia tidak menemukan pedang rune lagi. Setelah beberapa saat, Siong Tian Yun bertanya, Instruktur Leiyu, apakah Anda menemukan sesuatu? Tidak. Leiyu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, di akun Penatua, bolehkah saya menggeledah kediaman Lin Li? Mungkin barang yang dia peroleh dari Leo ada di kediamannya. Tidak apa-apa. Penatua penegakan hukum mengangguk. Saya tidak keberatan. Namun, saya berharap ketika Instruktur Leiyu melakukan pencarian, Penatua Dekan dan saya akan mengikutinya. Lin Long mengatakan ini karena dia takut Leiyu akan menjebaknya. Tidak apa-apa. Penatua penegakan hukum mengangguk lagi. Segera setelah itu, mereka bertiga, bersama dengan beberapa anggota pasukan penegakan lainnya, segera menuju kediaman Lin Long. Ketika mereka tiba di luar kamar Lin Long, anggota pasukan penegakan tetap berada di luar sementara Lin Long, Siong Tian Yun, dan Leiyu masuk. Ruangan itu tidak besar, dan Leiyu selesai mencari dalam waktu singkat. Namun yang membuatnya cemberut adalah ia tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan Leo. Karena kita tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan Leo, seharusnya bukan Lin Li yang membunuh Leo. Oleh karena itu, Instruktur Leiyu, saya hanya bisa melepaskan Lin Li, kata Siong Tian Yun. Setelah terdiam beberapa saat, dia menambahkan, lagi pula, pasukan penegakan tidak ingin kamu dengan sengaja mempersulit Lin Li setelah ini. Elder Dekan, jangan khawatir, saya tidak akan mempersulitnya, kata Leiyu. Meski dia berkata begitu, nadanya sangat dingin. Jelas, dia merasa Lin Long adalah pembunuhnya. Meskipun dia berkata begitu, dia pasti sedang memikirkan bagaimana menghadapi Lin Long. Siong Tian Yun juga bisa melihat ini, tapi karena Leiyu sudah mengatakannya, dia tentu saja tidak akan mempersulit Leiyu. Lalu, Siong Tian Yun dan Leiyu pergi. Bagi Siong Tian Yun, masalah ini tidak berakhir begitu saja. Setelah kembali ke aulah penegakan, dia segera memanggil Li Han dan yang lainnya. Dia memanggil Li Han dan yang lainnya secara wajar karena mereka berkolusi untuk menipunya. Dia adalah diakon penatua yang bermartabat, dan Li Han serta yang lainnya sebenarnya berbohong kepadanya. Dia secara alami harus menghukum mereka, atau dia akan kehilangan muka sebagai diakon penatua. Tidak lama kemudian, Li Han, Liu Zi, dan yang lainnya dikurung di penjara bawah tanah. Tentu saja tindakan mereka tidak seserius tindakan Fan Saoyun, sehingga waktu penahanan mereka jauh lebih singkat dibandingkan tindakan Fan Saoyun, hanya tujuh hari. Meski sudah tujuh hari, masih sangat tidak nyaman bagi mereka. Pada periode waktu berikutnya, Lin Long menyadari bahwa selalu ada seseorang yang mengawasinya setiap hari, dan orang-orang ini memiliki kekuatan prajurit level 2. Pada awalnya, Lin Long tidak terlalu yakin siapa yang ingin berurusan dengannya, tetapi suatu hari, ketika Lei Yu juga mengawasinya, dia tahu bahwa orang-orang itu dipanggil oleh Lei Yu. Sepertinya Lei Yu sedang mencari kesempatan untuk menghadapinya. Aku harus lebih berhati-hati, pikir Lin Long dalam hati. Orang-orang ini semua memiliki kekuatan prajurit level 2, dan mereka jauh lebih kuat dari kelompok Fan Saoyun sebelumnya, jadi dia tentu saja harus berhati-hati. Hanya dalam beberapa hari lagi, sudah waktunya dia mengikuti tes kualifikasi alkemis level 1. Akademi Sing Wu tidak memiliki batasan apapun dalam penilaian semacam itu, sehingga murid baru seperti mereka juga dapat berpartisipasi. Namun, setiap orang yang berpartisipasi harus membayar sejumlah biaya. Biaya semacam ini bukanlah jumlah yang kecil untuk murid biasa, jadi mereka yang tidak memiliki banyak kekuatan atau uang tentu saja tidak akan berpartisipasi. Pendaftaran dilakukan selama tiga hari sebelum penilaian, dan lokasi pendaftaran berada di pavilion kompetisi di samping perpustakaan. Pada hari pertama pendaftaran, Lin Long kebetulan sedang pergi ke perpustakaan, jadi dia pergi untuk mendaftar. Ketika dia mendaftar, dia menyadari bahwa banyak murid baru juga datang untuk mendaftar. Meskipun mereka tampak sedih ketika membayar, pada akhirnya mereka tetap mengeraskan hati. Setelah mendaftar dan membayar biaya, Lin Long meninggalkan pavilion kompetisi. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu Fan Saoyun dan beberapa pengikutnya, termasuk Li Han, yang sebelumnya dikurung di penjara bawah tanah. Meskipun Fan Saoyun, Li Han, dan yang lainnya dikurung di penjara bawah tanah, mereka tidak melakukan kejahatan serius apapun, jadi mereka diizinkan untuk berpartisipasi dalam penilaian dan keluar beberapa hari sebelum penilaian. Lin Long sudah sangat paham dengan peraturan Akademi Sing Wu, jadi dia tidak terkejut jika dia bertemu Fan Saoyun dan Li Han sebelum waktu penilaian habis. Saat musuh bertemu, mata mereka berkobar karena kebencian. Begitu mereka melihat Lin Long, Fan Saoyun dan Li Han memelototinya seolah ingin membuat beberapa lubang di tubuhnya. 1388 Wah, kamu menjalani kehidupan yang tanpa beban. Fan Saoyun berkata dengan dingin. Ini semua berkat kalian semua. Namun, bukankah kalian semua dikurung di ruang bawah tanah? Kenapa kalian semua keluar sekarang? Lin Long berkata sambil tersenyum tipis. Dengan mengatakan itu, Fan Saoyun dan yang lainnya diejek. Nak, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah Fan Saoyun langsung melonjak karena amarah. Dia berkata dengan keras, Nak, latar belakang keluargamu tidak bisa dibandingkan denganku, dan bakatmu tidak bisa dibandingkan dengan milikku. Kamu hanya bersembunyi di Akademi dan berjuang di ambang kematian. Di masa depan, aku pasti akan menginjak-injak dengan kejam padamu. Benar, Lin Li. Kamu bukan tandingan Tuan Muda Fan. Kamu pasti akan diinjak-injak olehnya di masa depan. Jika aku jadi kamu, aku akan berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Fan sekarang juga dan memohon pengampunan. Apakah sudah terlambat untuk meminta maaf? Sudah terlambat. Orang-orang di sekitar Fan Saoyun langsung setuju. Lin Long menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Fan Saoyun, kamu salah jika kamu berpikir bahwa aku tidak bisa dibandingkan denganmu dalam hal apapun. Kamu, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku? Mendengar kata-kata Lin Long, Fan Saoyun mau tidak mau menunjukkan ekspresi jijik. Meskipun dia tidak tahu siapa Lin Long selama tes bakat bawaan, dia mengetahuinya setelah bertanya kepada orang-orang bahwa bakat bawaan Lin Long hanya rata-rata. Itu sangat berbeda dari bakat bawaannya yang tinggi. Bakatnya hanya rata-rata, namun dia berani meremehkan Tuan Muda Fan. Orang-orang di samping Fan Saoyun secara alami meremehkannya. Lin Long terus tersenyum. Bakat kelas menengah bukan berarti saya tidak bisa mengalahkan bakat kelas atas. Apakah maksudmu bakat tingkat menengah dapat mengalahkan bakat tingkat lanjut? Hahaha. Mendengar kata-kata Lin Long, Fan Saoyun dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Menurut pendapat mereka, Lin Long hanya mengatakan omong kosong. Jika itu masalahnya, bagaimana kalau kita bersaing untuk menyempurnakan pil kekuatan peringkat 1? Fan Saoyun berkata dengan bangga. Dia telah lama mampu menyempurnakan pil peningkat ki tingkat 1, dan sekarang dia sedang memikirkan cara menyempurnakan pil peningkat ki tingkat 2. Karena itu, dia tidak takut kalah dari Lin Long. Lin Li, karena kamu sangat kuat, apakah kamu berani bersaing dengan Tuan Mudah Fan? Jika kamu tidak berani berkompetisi, maka kamu adalah anak anjing. Beraninya dia bersaing, dia hanya keras kepala. Fan Saoyun dan pengikut lainnya juga mengetahui kekuatannya, jadi mereka juga mulai berteriak. Kenapa aku tidak berani? Mendengar kata-kata itu, Lin Long berbicara dengan tenang. Fan Saoyun sangat gembira saat memikirkan bahwa Lin Long telah terprovokasi oleh mereka. Kalau begitu, kenapa kita tidak berkompetisi di pavilion kompetisi? Pavilion kompetisi adalah tempat para murid Akademi Sing Wu berkompetisi di bidang alkimia. Tentu saja, ujian kualifikasi alkemis peringkat 1 akan diadakan di tempat pelatihan terbesar di Akademi Sing Wu karena hampir semua orang di Akademi akan datang untuk menonton. Kita bisa bersaing, tapi kalau tidak ada taruhannya, saya tidak tertarik, kata Lin Long. Mendengar kata-kata Lin Long, Fan Saoyun dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Long yang hanya memiliki bakat menengah akan berani menerima tantangan seperti itu, namun ia malah berani menaikkan taruhannya. Kenapa? Fan Saoyun, apakah kamu takut? Lin Long bertanya. Fan Saoyun langsung mencibir, kenapa aku tidak berani? Namun, aku ingin bertaruh besar. Setidaknya 100 ribu. Kamu berani? 100 ribu sepertinya terlalu sedikit. Bagaimana kalau 1 juta? Lin Long berkata sambil tersenyum tipis. 1 juta. Mendengar kata-kata Lin Long, orang-orang di samping Fan Saoyun melebarkan matanya. 1 juta adalah angka yang sangat jauh bagi mereka. Bahkan Fan Saoyun memasang wajah terkejut. Bahkan sebagai tuan muda keluarga Fan, dia belum pernah membuat taruhan sebesar ini sebelumnya. Apa? Fan Saoyun, kamu tidak berani bertaruh. Lin Long berkata lagi. Kenapa aku tidak berani? Namun, apakah kamu punya uang sebanyak itu? Fan Saoyun berkata dengan dingin. Dia tidak percaya Lin Long punya uang sebanyak itu. Meskipun 1 juta itu jumlah yang banyak, keluarga penggemar adalah keluarga yang kuat. Tentu saja, uang sebanyak itu bisa diambil begitu saja. Saya tidak memilikinya, jawab Lin Long. Tentu saja, jika dia mengeluarkan pil perdamaian padanya, nilainya pasti 1 juta. Namun, dia tidak ingin Fan Saoyun dan yang lainnya mengetahui bahwa dia membawa pil perdamaian. Karena kamu tidak memilikinya, apa yang kamu pertaruhkan? Fan Saoyun mengerutkan kening. Bagaimana kalau aku mempertaruhkan nyawaku? Lin Long, yang sudah memikirkan apa yang harus dikatakan, langsung berkata, hidupmu bernilai 1 juta. Fan Saoyun segera mendengus dengan nada menghina. Hidupku bernilai lebih dari 1 juta. Namun, jika Fan Saoyun tidak setuju, maka kami tidak akan bertaruh, kata Lin Long acuh-ta'acuh. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Melihat ekspresi Lin Long, Fan Saoyun buru-buru berkata, tunggu. Mendengar kata-kata Fan Saoyun, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Apa, Fan Saoyun, apakah kamu tergoda? Dia tahu Fan Saoyun pasti akan tergoda. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk membunuhnya. Tentu saja, yang terpenting adalah Fan Saoyun percaya pada kekuatan dan bakatnya yang tinggi. Fan Saoyun tergoda, tapi dia juga ragu-ragu. Tentu saja, itu bukan karena dia takut kalah. Sebaliknya, dia merasa nyawa Lin Long tidak begitu berarti. Namun, dia dengan cepat membuat keputusan, dan itu adalah bertaruh dengan Lin Long. Ini karena dia mengerti bahwa dia pasti akan menang. Pada saat ini, bahkan jika nyawa Lin Long bernilai puluhan juta, pada akhirnya dia akan tetap kehilangan nyawanya. Setelah memikirkannya baik-baik, dia langsung berkata, baiklah, menurutku hidupmu bernilai satu juta. Kalau begitu kesepakatannya, jika aku menang, kamu akan membayarku satu juta. Jika aku kalah, aku akan menggunakan hidupku untuk membayar utangnya. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, ayo lakukan itu. Fan Saoyun mengangguk. Melihat mereka berdua benar-benar membuat taruhan besar, orang-orang di sekitar Fan Saoyun sudah tercengang. Tak hanya mereka, orang-orang di sekitarnya pun ikut kaget hingga mulutnya terbuka lebar. Melihat terjadi konflik, banyak murid Akademi Sing Wu yang sudah mengepung mereka. Biasanya, tidak akan ada banyak orang. Alasan banyaknya orang tentu saja karena banyak orang yang datang ke pavilion kompetisi untuk mendaftar. Namun, taruhan ini mengharuskan kita menandatangani kontrak. Kata Fan Saoyun. Dia khawatir Lin Long akan menarik kembali kata-katanya. Jika mereka menandatangani kontrak, maka Akademi Sing Wu tidak akan membantu Lin Long. Ditambah dengan kekuatan keluarga Fan, tentu akan mudah bagi mereka untuk membuat Lin Long mematuhi kontrak. Tentu saja, Lin Long mengangguk. Ini bukan tempat untuk menandatangani kontrak. Ayo pergi ke pavilion kompetisi. Kata Fan Saoyun. Baiklah. Setelah mengatakan itu, rombongan orang tersebut segera berjalan menuju pavilion kompetisi. Taruhan seperti itu dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Sing Wu. Ketika mereka mendengar bahwa murid baru benar-benar membuat taruhan besar, semua orang di Akademi Sing Wu berlari ke pavilion kompetisi. Bahkan para tetua pun melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, pavilion kompetisi yang semula kosong langsung dipenuhi orang. 1389. Tidak lama kemudian, Lin Long dan Fan Saoyun berdiri di depan dua meja di tengah tempat tersebut. Saat ini, mata semua orang terfokus pada mereka. Saya mendengar bahwa Fan Saoyun sangat berbakat, sedangkan Lin Li hanya level menengah. Tidak hanya itu, Fan Saoyun telah menyempurnakan pil peningkat key level 1. Saya mendengar bahwa dia tidak hanya menyempurnakan pil peningkat key level 1, tetapi dia juga cukup akrab dengannya. Sementara yang lain masih memikirkan cara menyempurnakan pil peningkat key level 1, dia sudah fokus pada menyempurnakan pil penambah key level 2. Saya tidak tahu apakah Lin Li dapat menyempurnakan pil peningkat key level 1, tetapi dengan bakat tingkat menengahnya, dia tidak dapat dibandingkan dengan Fan Saoyun bahkan jika dia menyempurnakan pil peningkat key level 1. Dia pasti akan kalah dalam kompetisi ini. Semua orang berdiskusi satu sama lain. Kebanyakan dari mereka tidak optimis dengan peluang Lin Long. Karena banyaknya orang yang hadir, Lin Long tidak menyadari bahwa ada dua orang yang bukan dari Akademi Sing Wu. Mereka adalah Lei Peng dan Lei Yu. Lei Peng bukan dari Akademi Sing Wu, jadi dia tidak bisa tinggal lama di sana. Namun, karena dia berasal dari keluarga Lei, dia diizinkan tinggal di Akademi Sing Wu karena kurangnya hasil penyelidikan terhadap Leo. Lei Yu telah mengirim orang untuk memantau Lin Long. Melihat Lin Long telah bertaruh dengan Fan Saoyun, dia secara alami membawa Lei Peng kemari. Lei Yu secara alami menyelidiki konflik antara Li Han dan Lin Long dalam beberapa hari terakhir. Dia tahu bahwa Fan Saoyun terlibat dalam kematian Leo, dan bahwa Fan Saoyun dan Song Hong tiba-tiba bertemu Lin Long ketika mereka mengejar tanda Leo. Karena itu, mereka menduga Lin Long punya hubungan dekat dengan kematian Leo. Namun, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Lin Long karena mereka tidak memiliki bukti apapun. Mereka hanya bisa menunggu Lin Long meninggalkan Akademi Sing Wu sebelum menemukan kesempatan untuk memaksanya mengatakan yang sebenarnya. Lin Li sebenarnya berani bertaruh seperti itu dengan Fan Saoyun. Tampaknya dia cukup mampu, kata Lei Yu sambil menatap Lin Long. Benar, Lin Li melakukan segala sesuatunya dengan tenang. Dia tidak terlihat seperti orang yang mudah terprovokasi. Oleh karena itu, dia cukup mampu, kata Lei Peng sambil mengangguk. Namun, Fan Saoyun sangat akrab dengan pemurnian pil peningkat key level 1. Ditambah dengan bakatnya yang tinggi, dia seharusnya memiliki peluang menang yang tinggi, tambah Lei Yu. Selain mereka berdua, penatua disiplin Siong Tian Yun juga muncul di pavilion kompetisi. Sebagai penatua penegakan, Siong Tian Yun secara alami tidak tertarik pada persaingan antar murid. Namun, ketika dia mendengar bahwa Lin Long dan Fan Saoyun sedang berkompetisi, dia segera bergegas mendekat. Siong Tian Yun berpikir dengan kaget, Lin Li benar-benar berani bertaruh dengan Fan Saoyun. Saat orang banyak berdiskusi, bahan-bahan untuk menyempurnakan pil peningkat key level 1 ditempatkan di meja masing-masing Lin Long dan Fan Saoyun. Ada tiga set bahan di setiap meja. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang mentor berdiri di antara mereka berdua. Instruktur ini bernama Zhao Guan, dan merupakan manajer pavilion kompetisi. Biasanya siapapun yang datang ke sini untuk berkompetisi akan membeli materi dari Zhao Guan untuk memastikan keadilan kompetisi. Alasan mengapa Zhao Guan berdiri di sini secara alami adalah untuk menjadi wasit pertandingan mereka. Fan Saoyun, Lin Li, apakah kalian siap? Zhao Guan bertanya pada Fan Saoyun dan Lin Long. Kami siap, Lin Long dan Fan Saoyun mengangguk. Zhao Guan segera berkata, kalau begitu saya akan menghitung sampai tiga, dan kompetisi akan dimulai. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Fan Saoyun memotongnya. Instruktur Zhao Guan, tunggu. Fan Saoyun, ada apa? Zhao Guan sedikit mengernyit. Mentor Zhao Guan, saya ingin membacakan isi kontrak antara Lin Li dan saya di depan semua orang, kata Fan Saoyun sambil tersenyum. Fan Saoyun, yang merasa pasti akan menang, tentu saja melakukannya untuk mempermalukan Lin Long. Tentu, Zhao Guan mengangguk. Fan Saoyun segera berkata dengan lantang, persaingan antara Lin Li dan saya adalah untuk melihat siapa yang dapat menyempurnakan pil peningkat key level 1 dengan efek terbaik dan waktu tercepat. Jika saya kalah, saya bersedia membayar Lin Li 1 juta dolar Yongsu, dan jika Lin Li kalah, dia akan membayar dengan nyawanya. Benar, ini isi kontrak antara aku dan Fan Saoyun. Lin Long, yang berada di sisi lain, mengangguk. Kemudian, Zhao Guan mulai menghitung. Satu dua tiga. Begitu tiga kata terakhir keluar, Lin Long dan Fan Saoyun segera mulai sibuk. Keduanya pertama kali menggambar lingkaran sihir Rise di atas batu. Setelah beberapa saat, keduanya selesai menggambar lingkaran sihir Rise. Ada perbedaan besar dalam waktu yang mereka perlukan untuk menggambar lingkaran sihir Rise, dan mereka menyelesaikannya hampir pada waktu yang bersamaan. Keterampilan dasar Lin Li sangat kuat. Melihat hal tersebut, mayoritas masyarakat mempunyai pemikiran yang sama. Sebagai murid jenius yang sudah lama terkenal, keterampilan dasar Fan Saoyun tidak mengejutkan mereka. Mereka terkejut bahwa murid baru yang tidak dikenal seperti Lin Long memiliki keterampilan dasar seperti itu. Setelah menggambar lingkaran sihir Rise, keduanya mulai mencampur bahan. Pada langkah ini, Fan Saoyun mencampurkan berbagai bahan selangkah demi selangkah, tetapi metode Lin Long mengejutkan semua orang. Karena Lin Long sebenarnya mulai memasukkan sebagian bahan ke dalam kuali kecil untuk dicium sebelum semua bahan tercampur. Lin Li ini, dia berani melakukan ini sebelum bahannya tercampur. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir begitu terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Mereka tahu bahwa bahkan seorang alkemis yang kuat pun tidak akan berani melakukan ini begitu saja. Ini karena dia harus menjaga kedua belah pihak. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan membuat kesalahan, dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak terburu-buru, alkemis biasa tidak akan menggunakan metode ini sama sekali. Anak ini sebenarnya menggunakan cara ini. Bukankah dia sedang mencari kematian? Melihat Lin Long melakukan ini, Fan Saoyun mencibir dalam hatinya. Awalnya, ketika dia melihat Lin Long menggambar lingkaran sihir Rise dengan kecepatan yang sama dengannya, dia langsung merasa sedikit tertekan. Sekarang Lin Long benar-benar melakukan ini, tekanannya segera menghilang. Ini karena dia merasa dengan kemampuan Lin Long, dia tidak akan bisa menjaga kedua belah pihak sama sekali. Kumpulan materi pertama pasti akan gagal. Dengan cara ini, dia akan mampu menyempurnakan pil energi tingkat 1 sebelum Lin Long. Untuk beberapa alasan, Siong Tianyun awalnya memiliki ekspektasi terhadap Lin Long. Sekarang dia melihat Lin Long benar-benar menggunakan metode ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Lin Long ini, dia sebenarnya sangat ambisius, pikirnya dalam hati. Lagi pula, bahkan dia tidak akan berani menggunakan metode seperti itu dalam kompetisi sepenting itu. 1390. Gagal, gagal, gagal. Pada saat ini, semua pengikut Fan Siong bergumam di dalam hati mereka. Jika bukan karena pavilion kompetisi tidak mengizinkan siapapun membuat kebisingan yang akan mempengaruhi kompetisi, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengganggu pikiran Lin Long. Namun seiring berjalannya waktu, hal seperti itu tidak terjadi. Bahkan ketika Lin Long memasukkan semua bahan ke dalam kuali kecil, masih tidak ada kelainan pada larutan di kuali kecil. Tidak mungkin, Lin Long ini sebenarnya tidak mengalami kecelakaan apapun selama keseluruhan proses. Melihat situasi ini, semua orang sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Bukan hanya mereka yang terkejut. Fan Siong, yang telah menunggu Lin Long melakukan kesalahan, juga melebarkan matanya. Harus diketahui bahwa dia baru saja selesai meramu bahan-bahan tersebut, dan belum memasukkan satupun bahan tersebut ke dalam kuali kecil untuk dilebur. Namun, Lin Long telah menyelesaikan langkah ini. Sementara dia terkejut, Fan Siong secara alami menjadi gugup karena dia sudah tertinggal di belakang Lin Long. Jika Lin Long tidak melakukan kesalahan apapun, kemungkinan dia kalah akan sangat meningkat. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain mempercepat dan mengutuk Lin Long hingga gagal di dalam hatinya. Namun, segera, ekspresinya menjadi lebih jelek karena Lin Long berhasil mencium solusinya. Lin Long ini sebenarnya bisa melakukan ini di usia yang sangat muda. Sungguh mengejutkan, Siong Tianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk pada dirinya sendiri. Dia bisa melihat bahwa teknik Lin Long sangat berpengalaman, dan dia tidak panik sama sekali saat meramu bahan. Dia memiliki sikap seorang master. Karena Siong Tianyun sudah memujinya, yang lain tidak perlu mengatakan apapun. Adapun Lei Peng dan Lei Yu, mereka tidak bisa tidak saling memandang. Mereka melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Lei Peng kemudian mengerutkan kening dan berkata, Lin Long ini, jika kita membiarkannya terus berkembang seperti ini, keluarga Lei kita pasti akan memiliki satu musuh yang lebih kuat. Dengan pemikiran ini, dia secara alami semakin bertekad untuk menyingkirkan Lin Long. Setelah terkejut, mereka sekali lagi melihat ke arah Lin Long dan Fan Saoyun. Setelah meramu solusinya, Lin Long segera menuangkan larutan tersebut ke bahan yang memiliki susunan rahasia yang tergambar di atasnya. Kemudian, dia mengembalikan bahan-bahan tersebut ke dalam kuali kecil dan meleburnya dengan batu api. Tidak diragukan lagi, ini adalah langkah paling penting. Bahkan Lin Long sangat berhati-hati dalam langkah ini. Dia dengan hati-hati menggunakan kehendak ilahi untuk merasakan bahan-bahan di dalam kuali kecil, dan kemudian membiarkan api-batu api bergerak perlahan di bawah kuali kecil. Asap, 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 kegagalan, kegagalan, kegagalan. Melihat Lin Long telah mencapai langkah ini, orang-orang Fan Saoyun dan Fan Saoyun mengutuk dalam hati mereka. Namun, mereka kecewa sekali lagi, karena Lin Long dengan cepat menyempurnakan pil penguatan Ki tingkat 1. Melihat pil kekuatan level 1 yang terlihat cukup bagus muncul di atas batu di kuali kecil, sebagian besar orang yang hadir mau tidak mau menganggupkan kepala tanda setuju. Itu sebenarnya disempurnakan begitu saja. Sungguh mengejutkan. Lin Li ini benar-benar mampu. Saya tidak menyangka murid baru yang tidak dikenal mampu menyempurnakan pil peningkat Ki tingkat 1 dengan begitu cepat. Mereka tidak memiliki konflik apapun dengan Lin Long. Melihat bahwa Lin Long sebenarnya sangat kuat, mereka secara alami berseru kagum. Berbeda sekali dengan mereka, kerutan di wajah Lei Peng dan yang lainnya semakin dalam. Adapun Fan Saoyun, dia jelas terpengaruh. Namun, dia adalah seseorang yang telah menyempurnakan banyak pil energi peringkat 1, jadi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia mengerti bahwa dia telah kalah dari Lin Long dalam hal kecepatan. Pada saat ini, dia harus memastikan bahwa efek pil penguat Ki level 1 miliknya lebih baik daripada pil Lin Long. Oleh karena itu, dia menjadi lebih berhati-hati. Dia harus terus berkembang, agar masih ada harapan. Setelah beberapa waktu, ketika orang-orang di pihak Fan Saoyun khawatir, Fan Saoyun akhirnya menyempurnakan pil peningkat Ki level 1. Penampilannya tidak buruk. Melihat penampilan Fan Saoyun, Si Yong Tianyun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Jika bukan karena penampilan Lin Long sebelumnya, pasti akan banyak orang yang hadir yang akan mendukung penampilan Fan Saoyun. Namun, sekarang, semua orang khawatir apakah pil yang dimurnikan oleh Fan Saoyun atau Lin Long memiliki efek yang lebih kuat. Setelah Fan Saoyun juga menyempurnakan pil peningkat Ki level 1, Zhao Guan pertama kali berjalan ke meja Lin Long. Setelah dengan hati-hati melihat pil peningkat Ki level 1 milik Lin Long, dia berjalan ke meja Fan Saoyun. Setelah dengan hati-hati melihat pil peningkat Ki level 1 milik Fan Saoyun, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kerumunan, dan berkata, jika kita hanya melihat kualitas permukaan dari pil peningkat Ki level 1 milik 2 orang, kita bisa tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Oleh karena itu, kita hanya bisa membandingkan siapa yang lebih kuat melalui drum penguji khasiat obat. Drum penguji khasiat obat juga merupakan drum biok, tetapi berbeda dengan drum penguji bakat. Itu khusus digunakan untuk menguji kemanjuran obat dari pil peningkat Ki. Jade drum jenis ini juga mahal. Namun, sebagai pavilion kompetisi Akademi Singwu, tentu saja ada sesuatu seperti drum pengujian khasiat obat. Tentu saja, selain drum biok, seseorang juga dapat menggunakan pil untuk menguji kemanjuran obat dari pil peningkat Ki. Namun, jelas lebih nyaman menggunakan Jade drum dalam situasi ini. Segera, Zhao Guan meminta seseorang untuk membawakan drum biok dan meletakkannya di ruang terbuka antara Lin Long dan Fan Saoyun. Ini drum penguji khasiat obat. Setelah pil diletakkan di permukaan drum biok, drum biok akan menyerap pil tersebut. Pada saat itu, lingkaran di permukaan drum biok akan berubah. Semakin banyak lingkaran yang diaktifkan oleh pil berarti efek pilnya lebih kuat, kata Zhao Guan sambil menunjuk ke arah drum biok. Mengikuti jari Zhao Guan, Lin Long memperhatikan bahwa setidaknya ada lusinan lingkaran yang terukir di gendang biok. Ini benar-benar berbeda dari talent testing drum sebelumnya. Setelah perkenalan, Zhao Guan berjalan di depan Fan Saoyun dan meminum pil peningkat Ki tingkat 1 yang telah disempurnakan oleh Fan Saoyun. Kemudian, dia berjalan di depan Jade Drum. Selanjutnya, dia menempatkan pil peningkat Ki tingkat 1 di permukaan drum biok. Kemudian, dia menelan salah satu miliknya dan langsung mi energi di tubuhnya menuju pil peningkat Ki tingkat 1. Hanya dalam waktu beberapa saat, tangannya segera meninggalkan Jade Drum. Pada saat ini, Lin Long dapat melihat bahwa pil peningkat Ki tingkat 1 telah dihancurkan dan langsung direndam ke dalam drum biok. Drum biok ini jelas terbuat dari bahan khusus, itulah sebabnya sangat mudah untuk menyerap pil peningkat Ki tingkat 1. Kemudian, Zhao Guan membuka telapak tangan kanannya dan melihat tidak ada bubuk pil peningkat Ki tingkat 1 di telapak tangannya. Dia secara alami menunjukkan kepada semua orang bahwa pil peningkat Ki tingkat 1 telah sepenuhnya diserap oleh drum biok. Saat Zhao Guan memberi isyarat, sudah ada tiga lingkaran di gendang biok yang mulai berubah dengan pil peningkat Ki tingkat 1 yang dihancurkan sebagai pusatnya. Awalnya berwarna putih, tetapi sekarang berubah menjadi biru. Perubahan ini tidak berhenti. Sebaliknya, virus itu mulai menyebar secara perlahan. Namun, penyebaran saat ini jelas jauh lebih lambat dibandingkan pada awalnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, perubahan ini akhirnya berhenti. Pada akhirnya, warna lima lingkaran berubah. Lima lingkaran, ini jauh lebih baik daripada pil penambah Ki tingkat 1 yang ada di pasaran. Fan Saoyun memang seorang jenius dengan bakat tinggi. Melihat kemunculan lima lingkaran, semua orang di tempat itu menghela nafas. Bahkan seorang alkemis kuat seperti Siong Tianyun mengangguk setuju. Pil peningkat Ki tingkat 1 yang ada di pasaran umumnya dapat mi lima lingkaran. Sekarang pil peningkat Ki tingkat 1 Fan Saoyun dapat secara langsung menstimulasi lima lingkaran, itu sungguh menakjubkan. Pil peningkat Ki tingkat 1 semacam ini umumnya dikenal sebagai pil peningkat Ki tingkat 1 yang bermutu tinggi. Karena Fan Saoyun mampu menyempurnakan pil kekuatan peringkat 1 tingkat puncak, dia pasti akan menjadi pemenang kompetisi ini. Segera setelah itu, banyak orang berkata seperti itu. Meskipun kecepatan pemurnian Lin Long cepat, efek pengobatan dari pil tersebut masih yang paling penting. Itu sebabnya mereka berpikir demikian. Tentu saja, hasil akhirnya masih bergantung pada efek pengobatan dari pil peningkat Ki tingkat 1 yang disempurnakan oleh Lin Long. Saat kerumunan sedang berdiskusi, Zhao Guan meletakkan pil peningkat Ki tingkat 1 milik Lin Long di drum giok. Melihat Zhao Guan hendak memasukkan pil peningkat Ki tingkat 1 Lin Long ke dalam drum giok, kerumunan segera terdiam. Mata semua orang sekali lagi terfokus pada Jade drum.